Halo guys, welcome back to Bazuru dan di video kali ini tuh gue bakal nge-tes Genshin Impact versi 1.2 yang baru gitu ya kan dan bedanya itu ini update-nya cuma 3, eh 4 gigaan ya kalo dikalkulasiin 4 giga dan kurang lebih segitu dan gue itu sekarang ada perbedaan dimana gue itu pake display itu 160x900 kalau gak salah ya pokoknya display-nya gue turunin dan itu tuh increase banget ke fps gue dan nanti gue bahas di video test-nya gitu ya kan dan selain itu juga gue udah nge-setting-setting AMD dan Windows-nya yang nanti gue juga bakal bikin video konten atau konten selanjutnya itu tentang settingan yang gue pake gitu ya kan biar dapet increase fps yang nanti bakal liat test-nya karena fps-nya itu naik banget dan so guys buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, bantu buat dapetin subscriber di seribu pertamanya gue gitu ya kan dan nanti di 250 subscriber pertama gue itu bakal kayak bikin konten juga dimana sih gue tempat kerjanya gitu maksudnya tempat bikin kontennya itu dimana gitu ya kan ya kalo dibilang room tur mungkin gitu ya ini buat perkenalan pertama sih harusnya dari awal tapi ya di 250 subscriber aja ya kan dan so guys langsung aja kita lanjut ke video test Genshin Impact 1.2 check it out hello guys welcome back to bazuru dan di video kali ini tuh gue kayak bakal ngasih liat ke kalian fps yang terbaru dari Genshin Impact versi 1.2 gitu ya kan nah dan ini tuh gue mau apa ya ngejawab pertanyaan juga ada dua pertanyaan nih yang kesatu itu dia coba tes apa Genshin Impact yang 1.2 ini dan yang satunya lagi itu nyuruh buat dapet berapa fps kalau misalnya spesifikasi sama tapi dia pengennya itu rata kiri gitu ya kan rata kiri dan RAM nya eh RAM nya lagi bukan pake HDD ya pake SSD gitu oke guys jadi kita bakal bahas dulu yang itu dulu ya yang rata kiri gitu menurut gue kalau di rata kiri gue bisa dapet fps 50-60 tapi dengan resolusi itu dari 1600-900 ya dan itu window serusan window kalau misalnya ini gue ganti ke apa ya ke settingan yang fullscreen ini itu tuh bisa dapet fps pas lagi jalannya itu di 30 gitu di 30 sedangkan kalau misalnya ini gue bisa dapet di 60 tapi dengan ini soalnya gue gak saranin di 1366 itu gak nyaranin soalnya itu udah agak burik juga gitu karena rata kiri gitu ya kan karena ini udah rata kiri gitu dan render resolution ya mungkin kalau rata kiri juga dapet di 60 gitu ya kan pokoknya dapet di 60 cuman gue di 0,8 biar agak lebih jelas gitu kalian mau liat apa gitu ya kan kalian mau nikmatin juga gamenya kan nah dan sekarang gue bakal kayak tes lawan monster mungkin gue bakal pindah map dulu oke gue udah teleport dan disini ada kayak ini ya misi yang itu loh yang kayak ini nih yang ungu-unggu gitu gitu ya kan sorry gue jadi ngehalangin mapnya gitu ya kan soalnya ini window bukan apa bukan fullscreen gitu ya jadi agak sedikit besar yang dari msi after benernya dan kalian lihat itu fpsnya serius boosting banget sih ini gue ngerasa lebih nyaman aja kayak gini walaupun windows maksudnya walaupun window tapi gue lebih nyaman kayak gini daripada harus fullscreen gitu ya kan karena ngejar fps gitu tapi kalau kalian mau fullscreen juga bisa sih sebetulnya tapi ya paling nanti dapetnya di 20-30 tapi kalau lagi lari itu di 40-45 sama 45 dan kalau kalian lihat disini gua aman lancar jaya buat ini mungkin nikmatin dulu aja ya gamenya dan kalian bisa lihat fps yang gua dapet i taste blood he's back huh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton